Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan bahas soal resiko di aplikasi pinjaman online Easy Cash Ya, Easy Cash termasuk salah satu pinjel besar ya Peminatnya banyak banget, orang yang suka dan yang menggunakan Easy Cash juga banyak Tapi bukan itu yang akan saya bahas kali ini Tapi lebih kepada apakah Easy Cash suka menteror atau enggak Karena jujur aja, belakang ini saya seringkali membaca komentar Baik di channel ini ataupun di channel saya satunya Itu banyak banget yang mengeluhkan Beberapa orang bilang bahwa baru daftar Easy Cash belum sempat pinjam-pinjam Tapi sudah banyak nomor-nomor asing yang masuk yang menghubungi Atau baru juga pakai Easy Cash mungkin juga baru install-install doang Tanpa ada peminjaman dan belum melakukan apapun Tapi sudah banyak nomor-nomor yang masuk dan mengajukan penawaran-penawaran Nah, ini banyak orang yang ngeluh ya terkait hal ini Semoga ini bisa menjadi masukan juga buat Easy Cash Yang jelas adalah orang pastinya tidak nyaman ya Kalau dihubungi oleh nomor-nomor orang yang tidak dikenal Nah, ini juga penting banget buat teman-teman yang baru pengen mau mengajukan pinjaman online Easy Cash Apakah Easy Cash aman atau tidak? Apakah Easy Cash legal atau ilegal? Itu semua sebenarnya sudah banyak yang menjawabnya ya Kalau dibilang aman atau tidak tentu Easy Cash aman ya Karena dia pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK Tapi kalau untuk soal menghubungi kayak gini Selama mereka tidak berkata kasar Selama yang menghubungi kalian itu tidak melakukan ya aktivitas-aktivitas yang di luar norma agama Atau norma masyarakat Itu tentu kita akan sangat sulit untuk melaporkannya Jadi yaudah, kita mau gak mau passer aja Nomor telepon kita mungkin sudah kesebar Atau mungkin sudah masuk ke pihak manajemen Yang mana akan disalurkan kepada tim-tim marketing Terkait penawaran-penawaran pinjaman online So, jadi kalau kalian sudah tahu seperti ini Kalau kalian masih install Easy Cash dan mau pinjam di sana Ya silahkan, tidak ada yang melarang Tapi setidaknya kalian tahu resikonya di mana Jadi kalian bisa mempersiapkan diri Kalian juga bisa mempersiapkan mental kalian Ketika kalian nanti amit-amit gagal bayar atau telat bayar di Easy Cash Ya, oke Jadi kalau memang ada yang ngeluh seperti itu Itu benar adanya ya Saya gak cuma sekali dua kali orang-orang komen kayak gitu Banyak banget Bahkan ada yang orang awam itu coba daftar-daftar Easy Cash Eh ternyata langsung diminta untuk pengajuan Eh dia aprof-aprof aja Akhirnya uangnya cair Jadi dia niatnya cuma iseng install aja Gak mau pinjam dulu Eh malah masuk ke form peminjaman Dan uangnya cair Nah ini harapan saya sih gak terjadi ke kalian juga ya Hati-hati dibaca baik-baik segala pernyataan Atau perintah-perintah yang muncul di aplikasi Easy Cash Takutnya kalian gak lagi pengen pinjam Eh ternyata dikasih pinjaman uang Sebenernya bukan apa-apa ya Kita dikasih pinjam Kita kan mungkin bisa mengembalikan uangnya Tapi kan ada bunga yang ada di situ Misal kita cair 3 juta Gak mungkin loh kita balikin 3 juta Pasti ada bunga, ada biaya dan lain-lain Yang harus kita bayar juga senilai 3 juta tersebut teman-teman Ya Jadi harapan saya hati-hati aja Kalau iseng-iseng mengajukan pinjaman online di Easy Cash Itu ada konsekuensinya Salah-salah kalian malah dikira pinjam Dan kalau di-approve repot Berabe banget Kalian harus balikin beserta bunga pinjamannya Ya Oke teman-teman Jadi apakah ini semacam disisa disebut teror Kalau misalnya kalian merasa terganggu ya bisa Tapi secara hukum atau secara peraturan POJK Ini masih belum menyalahi aturan ya Karena yang menghubungi kalian itu Bukan orang-orang yang mungkin bersikap kasar Yang menagih hutang Enggak Tapi ya memang orang-orang yang mungkin Menawarkan program-program Atau promo-promo Dari aplikasi pinjol tersebut Ya Oke terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Buat yang gagal bayar Ataupun yang baru punya rencana pinjam di Easy Cash Tenang Gak usah takut Sejauh ini Sejauh yang saya ketahui Easy Cash itu belum Ada di sini lapangan Tapi Easy Cash masuk ke Slick Ujika Nah sekarang terserah kalian Apakah Slick Ujika menjadi resiko terberat kalian atau tidak Nah itu pihak masing-masing Masing-masing orang Tentu mempunyai penilaian yang berbeda-beda Ya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh